Halo ketemu lagi di bulu-bulu badminton Josh hari ini mimin lagi happy GS dapet oleh-oleh dari yang tercinta habis jalan-jalan di Jepang emi dikasih oleh-oleh raket Yonek Astro 33 auto cengar-cengar ini guys bisa dilihat ini guys kaketannya ada raket pastinya senar Nano G95 taserut besar Yonek Tokyo showroom dan taserut hitam buat raketnya wah ada surat cintanya nih dari Yonek alias kartu garansinya penasaran jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya raket Yonek Astro 33 mungkin agak aneh ya denger Astro 33 enggak umum yang iya ini emang rakyat yang enggak masuk Indonesia guys seri Astro 33 ini memang hanya untuk market Jepang bahkan bahkan di website Yonek globalnya aja yonek.com itu enggak ada guys adanya itu di website yonek.co.jp website khusus Yonek Jepang ada disitu tapi yaitu tulisannya bahasa Jepang keriting gitu guys pertama kali tahu gara-gara lihat Youtubenya Kentu Momota official yang kasih nunjuk cuplikannya dikit kali ya guys ya check it out ya kira-kira begitu sedikit cuplikan dari Youtubenya Akang Kentu Momota yonek Astro 33 ini menurut keterangan di website dibuat untuk beginner atau pemula sampai intermediate masih bisa lah makanya rakyat ini dibuat ringan dan tarikannya hanya sampai 23 EBS langsung kita mulai dari bonggolnya bonggol bawah normal ya guys hijau putih itu seperti rakyat yonek pada umumnya di gagangnya ini ada tulisan yonek made in Japan dan ada barcode keaslian ini bisa di scan ya guys di bagian gripnya ini cakep ya guys ini grip yang biasa dipakai di rakyat HN nya yoneknya dan pegangannya enak lanjut ke bagian konnya di bagian kon ada stiker keaslian dari yonek dan enggak ada logo PBS ya guys karena ini memang untuk market Jepang ada tulisan 5U G5 artinya besar gagangnya G5 dan beratnya di 3U juga ada tulisan tarikan tension 18-23 EBS aja dan ini juga ada nomor serinya ya di kone dan disafnya juga sih tapi ini tipis banget agak-agak enggak kelihatan gitu ya karena warnanya putih dan tulisan lasernya ini tipis banget nah ini lumayan kelihatan dikit-dikit nih guys Nah untuk menologi kone-nya ada new oktahedron bentuk kone-nya ini kayak oktagon kayaknya ini ya ini diklaim mengurangi hambatan udara dan rakyat jadi lebih gesit menuju batang atau safnya untuk desain berbeda dengan astrak seri pada umumnya biasanya kan astrak itu tulisannya gede-gede dan ini tulisannya astrak kecil-kecil warna-warni Hai tumpuk-tumpuk itu guys warnanya kalau menurut Akang Kento Momota tadi ada warna vitamin color dan disampingnya ada tulisan astrak 33 agak gede ditumpuk jadi tiga itu jadi segelas kayak tulisannya blur padahal enggak ngelak blur ini ya desainnya ini jepang banget lah seleranya jepang kalau dari bahannya ini ht-grafit safnya super slim saf mengurangi hambatan udara dan juga ada tulisan tertera head heavy balance untuk BP atau balance pointnya ini setelah dipasang senar ketemunya di 295 mm ya guys tadi udah diukur ada teknologi revolutionary new grafit n-amd grafit n-amd ini sudah banyak dipakai di raket yoneg yang terbaru baik ya guys dan ini diklaim membuat bingkai atau batangnya ini lebih stabil buat smash lebih cepat dan lincah dan terutama itu snapback atau kembali ke posisi semula setelah memukul itu lebih cepat jadi ke kita pukul pertama pukulan pertama si raket ini baliknya ke posisi normal lebih cepat jadi untuk pukulan kedua ketiga itu lebih stabil ke area t-join stroke 33 ini menggunakan new t-join di dalam t-joinnya itu ada bahan plastik ringan dikombinasikan dengan resin terus ada forming agent ini sih katanya membuat lebih stabil kalau gambarannya kira-kira di grafis seperti ini ya guys di dalam t-join isinya skanda plastik epoxy dan forming agent ini lebih stabil saat memukul dan bergerak Hai lanjut ke bagian filmnya untuk desainnya sama seperti di batangnya ya ada tulisan astrok 33 warna-warni yang ditumpuk-tumpuk kurang lebih penampakannya seperti ini ya guys untuk jumlah grommet di 76 memakai frame isometrik seperti enek pada umumnya dan bentuk framenya ini aerobox seperti keluarga frame astrok yang lainnya mengurangi hambatan udara tetapi masih berpawar ini juga ada tulisan rotasional generator system ini teknologi yang sudah ada di roket jonek-jonek seri terbaru jadi ini teknologi membuat raket seimbang dari bonggol shaft sampai ujung frame diklaim bisa membuat kontrol yang akurat dan stabil gas dan ada juga teknologi solid fill core kalau di di raket lain itu istilahnya anti getarnya ini guys kalau di jonek itu solid fill core dan jonek juga merekomendasikan untuk senarnya senar yang cocok untuk rakyat ini astrok 33 ini bagi yang suka gebak-gebuk disarankan memakai senarionek bg-65 ti pokoknya yang bola atas langsung gebuk bola ke atas langsung gebuk yaitu disarankan pakai senarionek bg-65 ti dan untuk pemain yang suka kontrol flashing suka drop shot disarankan memakai yang senar nanoj98 atau nanoj95 setelah pemakaian selama dua minggu yang paling berasa menonjol dari raket ini itu berasanya lincah dan yang swingnya cepet ya karena rakyat ini juga bobotnya termasuk ringan tapi rasa agresifnya ala astrok itu masih ada ini bisa dibilang rakyat mirip-mirip rakyat speed tapi masih berasa berpower untuk main model apa aja rakyat ini sebenarnya nyaman dan enak gampang digunakan buat kalian yang cara mainnya suka mengubah arah bola pakai rakyat ini tuh cocok banget pastinya rakyat ini itu rasanya seimbang dari bonggol bawah batang dan frame itu imbang banget rasanya ini termasuk rakyat yang nyaman bahkan untuk pemula ini termasuk yang nyaman udah dicoba buat lop-lop jauh enggak ada masalah buat smash biarpun enggak powerful banget tapi masih berasa agresifnya Hai bolanya itu masih cepet banget buat drive jangan ditanya ini enak banget buat tap-tap terus kalau mainnya keplet-keplet batangnya stabil banget asli buat ngetep ini stabil ya ini untuk pemula sangat recommended banget untuk kekurangannya mungkin ditarikkan hanya sampai 23 lbs aja desya tapi menurut ringer sebenarnya masih bisa ditarik sampai 26 lbs ya tapi kalau ditarik tinggi resiko ditangani sendiri ya guys agak ngeri-ngeri juga soalnya ini harganya lumayan meskipun tarikan 23 lbs sebenernya juga masih oke masih enak enggak liar-liar banget untuk suara juga masih nyaring dan kekurangan yang lain mungkin harganya sih emang emang harganya lumayan ya untuk rakyat-rakyat seri JP itu emang bikin pusing kantong Yes ya kurang lebihnya begitulah kesini rakyat rakyat enak cuman enggak ramah di kantong ya begitulah kira-kira pengalaman pakai di lapangan ini bakalan jadi rakyat kesayangan sih kalau kalian suka jangan lupa subscribe biar makin semangat bikin videonya sampai ketemu lagi di bulu-bulu bakminton jong selamat menikmati